Kita harus siap, dalil kita harus kuat Supaya umat tenang, maka saya katakan Kita kalau menjawab sunnah bid'ah bukan untuk berdebat Tapi untuk menenangkan umat Ini jawaban untuk Habib Al-Qadri Kalau Nabi mengatakan umat terpecah 73 Kita yang mana? Coba lihat Nabi berbicara Hendaklah, engkau mengikuti sunnahku Dan sunnah khulafah rasyidin Khulafah itu pengganti-pengganti beliau yang lurus Itu yang dikatakan di hadis Imam Tirmizi Yang barusan Hadwan Abu Daud Yang ikut aku kalau masih ketemu aku Tidak bertemu aku, cukup ikut sahabatku Ashab lebih dari satu Kita bermazhab syafi'i, benar? Imam syafi'i mengikuti hampir Puluhan sahabat Nabi dalam fiqih Bahkan ratusan dari gambar riwayat Sentuhan tangan batal, kata Imam syafi'i Betul? Itu bukan kalam syafi'i, itu kalam sahabat Kunut, itu bukan buatan Imam syafi'i Itu kunut diruwayatkan Imam syafi'i dari amal sahabat Sahabat menyaksikan Nabi Dalam bab akidah Kita ikut Imamuna Abu Hassan Al-Ash'ari Siapa dia? Dia keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa dalam hadis Bukhari pernah bertanya Pertanyaannya itulah yang dikembangkan oleh Abu Hassan Al-Ash'ari Imam yang hudup di akhir abad ketiga Di awal abad keempat Apa kata Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu taladhu Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kaifakana Rabbuna Allah itu sebenarnya bagaimana? Kaifakana Apa jawapan Nabi? Kaanallahu ala syayyama'ah Allah ada tiada bersamanya Ini yang disyarah oleh Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Namanya sifat 20 Jadi sifat 20 itu penjelasan Kaanallahu ala syayyama'ah Ternyata Imam Ash'ari punya murid namanya Bahili Al-Bahili punya murid Al-Baqillani Al-Baqillani punya murid penghafal sahih Bukhari Abu Zal'ar Harawi Dialah yang menyebarkan hadis sahih Bukhari Bersama dengan akidah Ash'ari Itu sebabnya kelompok-kelompok mujastimah Yang menyerupakan Allah dan mengatakan Allah bertempat Apa kata mereka Abu Zal Harawi L'anatullah alaih Mereka benci kepada Abu Zal Al-Harawi Kerana Abu Zal menyebarkan sahih Bukhari bersama Akidah Ash'ari Jadi dia sendiri tidak mengenal syafi'i Tidak tahu siapa syafi'i itu Apa akidahnya syafi'i? Apa amalnya syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame Kemudian salaman-salaman Walhal di kitabnya Imam Syafi'i matakan bahwa Imam dan ma'mum hendaklah masing-masing berzikir Dengan suara yang sir terdengar oleh dia Hanya tidak tahu Jadi hanya tahu nama Begitulah Sama dengan Ahlus Sunnah Kita Ahlus Sunnah Tahu nama Siapa Ahlus Sunnah itu? Ada yang mengatakan Kami akidahnya Akidah Imam Abu'l-Hasan Ash'ari Tahu tidak Imam Abu'l-Hasan Ash'ari Apa akidahnya pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu Memberikan cak Wahabi Wahabi yawni Sesak Tidak tahu hakikatnya Siapa Sheikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimullah ta'ala Apa dakwahnya? Tidak baca Tidak tahu Sama dengan orang yang Ta'asub madhabiyahin Dia tidak tahu Iya memang Orang Indonesia Syafi'i Syafi'i Tapi tidak tahu Siapa Syafi'i itu? Apa akidahnya? Apa amalnya? Bagaimana madhab beliau? Tidak tahu Tidak tahu Pernah baca kitab Syafi'i? Tidak pernah Bingung saya tanya Bahkan saya pernah ketemu Dengan dua orang intelektual Salah satu organisasi besar Dan calon kiai Berdialog dengan saya Tentang tahlilan Sampai pada ini Saya katakan Imam Syafi'i Mengharamkan Dia terkejut Apa benar Imam Syafi'i Mengharamkan? Karena selama ini Dia tahu Bahwa madhab Syafi'i Membolehkan Tahlilan ini Tidak mendukti Tidak baca kitab Bantum tidak baca kitab Al-Om Kata guru saya Belum cukup umur Untuk baca kitab itu Ini benar Ini benar Terjadi Lalu karena itu Di Maktaba Maka saya minta Ambil kitab Al-Om Buka baca Baru dia tahu Oh kalau gitu Syafi'i Mengharamkan Tapi karena ini Anak muda Anak muda itu Lebih cepat Menerima kebenaran Dari syuyuh Orang-orang tua Yang sudah berkarat Bid'ahnya Sudah terbenam Dengan agama Bapak-bapak mereka Sulit Anak muda itu Salah satu Keistimewaan anak muda Sebagaimana dikatakan Oleh Al-Hafid Ibn Kathir Dalam menafsirkan Kisah Al-Kahfi Pemuda-pemuda itu Karena pemuda Salah satu sifatnya Lebih cepat Menerima kebenaran Dari syuyuh Orang-orang tua Lebih cepat Karena itu Al-Hafid Ibn Kathir Lihat Orang-orang tua Kufar Quraish Terbenam Mati dalam keadaan Kufur Pemuda-pemudanya Masuk Islam Nah pemuda ini Cepat Dia terkejut Dan mau menerima Falillahilham Beda dengan Orang yang saya temui Semalam Syekh Tua Susah Berkarat dengan Bid'ahad Jangan kecil hati Orang-orang tua Jadi orang banyak Mengenal nama Tapi tidak Hakikinya Tidak tahu Karena itu Belajar 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 Apalagi Kalau sudah Denger nama Sudah tolak Dulu Wah ini Nama Ibn Temiyah Wah ini Jangan Dia tidak baca Apa isinya Pernah Ada seorang Ustadz Guru saya Kalau temannya Para kiai Dia kasih kitab Tapi ditutup Namanya Namanya dihilangin Di fotokopi kitabnya Disuruh baca Para kiai Bagus gak Ini kitab Bagus Penuh ayat Selama ini Membuktikan Dia Mereka Ini Hanya dengar Taklit Saja Dari mulut Kelumut Oh Ibu Temiyah Sesat 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 Tapi tidak Baca Dibuktikan Waktu itu Saya diceritakan Dikopi Bukunya Coba baca Bagus gak Buku ini Tidak dikasih tahu Siapa penulisnya Baca Karena mereka Para kiai Bisa bahasa Arab Bagaimana Setelah berapa waktu tadi Bagimana Bagus gak Bagus Semuanya Ayat Al-Quran Hadis Bagus Berarti Ketika Mereka Baca Dan Hatinya Belum Memper Ya Ini Tidak Marah Dan Memang Betul-betul Ingin Belajar Allah Berikan Hidayah Bisa Dan Ini Hakiki Yang Sebenarnya Orang harus duduk dulu Apa Jadi orang Tuduh ini Salafi Wahab ini Sesat Dia tidak tahu Dari mulut ke mulut Duduk di majlisnya Bersoal jawab Apa Benar Seperti itu Tuduhan Fitnahan Dari mulut ke mulut Dan Sanatnya Doif Sangat lemah Bahkan Sebagian Besarnya Maudu Karena Diriwayatkan Orang-orang Pendusta Pembohong Bahkan Sebagian Yang tidak ada Asal-usulnya Beredar Fitnahan Tuduhan Beragam Bermacam Tuduhan Kalian Tidak tahu Hanya pengakuan Hanya pengakuan Seperti orang yang aku Indonesia Malaysia Brunei Madhab Shafi'i Apa Benar Shafi'i Muhammad Bin Idris Shafi'i Al-Qurashi Orang Quraish Shafi'i Yang mana Gata 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 Terima kasih.